Oke semuanya balik lagi di Ninja Heroes New Era teman-teman dan di video kali ini kita akan bahas leak news update di hari Senin jarang banget sih aku bikin video kayak gini tapi nggak apa-apa kita coba bahas update untuk spender di hari Rabu besok ya terlebih sih buat maintenance seri Selasa sih ya itu apa aja update kali ini bukan hanya di Ninja Heroes cuman ada dari part virus juga cuman kalau parisirus mungkin kayak secuil banget ya sama aja sini jaru juga secuil gitu cuman di parisirus itu langsung dari GM nya sedangkan di Ninja Heroes itu tidak teman-teman karena GM nya cukup pasif sekarang guys ya untuk Ninja Heroes tapi soalnya nggak apa-apa di sini kita akan coba bikin video baru untuk leak news update-nya nah disini aku udah masuk defense pack Ninja Heroes New Era selain ada update untuk Ninja barunya kita masuk ke fans pack dulu kita coba cari tahu ada hal yang yang menurutku cukup perlu dibahas guys ya tapi ini mungkin tipis-tipis aja guys ya didi ya kemarin ada yang minta ulang tahun kedua minimal bahan sos lah ya ternyata dikasih beneran guys sama GM gitu ya kan ini spesial anniversary kedua dikasih event share lagi coy kayak biasa lah ya GM itu nggak mau kayak cuma-cuma ngasih go gitu guys ya pasti harus ada syaratnya dulu guys ya ya minimal bisa menguntungkan buat dia juga gitu cuman kalau dikasih cuman-cuma gitu kayaknya dia tuh kayak ah nggak deh gitu loh enggak entah kenapa ya guys ya pada ulang tahun lo bayangin nggak tuh ya kan tapi ya was lah nggak apa-apa terserah GM nya sekarang kita coba dulu ya guys ya seperti biasa Ninja Heroes anniversary kedua Faganza untuk syaratnya ini kalian bisa lihat sendiri guys ya ini kalau aku baca sih Edan parah sih Edan parah coy asli itu jadi ada tiga kategori reward yang akan dibagikan yang pertama itu 500 gold yang kedua itu seribu gold dan yang ketiga itu 2000 gold guys otomatis yang tertinggi itu 2000 gold kan tapi syaratnya itu loh yang bikin emosi cuy asli yang pertama 500 gold aja deh kita tuh suruh tembusin like dan share sebanyak 10.000 coy bayangin enggak tuh 10.000 berarti masing-masing like dan share-nya tuh 5.000 coy minimal ya rata-rata sih di rata-rata aja kayak gitu gila banget ya tuh 10.000 udah banyak loh coy dikasih 500 gold doang gitu loh what terus yang kedua 20.000 guys likes dan share gila jadi masing-masing like dan share-nya tuh 10.000 gila enggak tuh what dikasih 1000 gold dan yang terakhir nih lebih Edan parah lagi sih 50.000 likes dan share coy buat Hai men dikasih 2000 gold bayangin enggak tuh 50.000 berarti masing-masing like dan share-nya itu diangka 25.000 gila tuh kalau GMnya promosi postingan aja di Facebook ya kayaknya enggak sampai deh 50.000 like dan share gila-gila enggak paham lagi nih GM ya udah tahu gamenya tambah kesini tambah bisa dibilang tambah sepi lah ya ya mungkin dibikin kayak begini biar dia apa ya dapat promosi gratis ya itu wajar sih tapi enggak apalah terserah GM lah kita enggak tahu nanti bakalan tembus berapa juga tapi yang penting buat teman-teman ya tolong dibantu lah ya ya minim-minim lah 500 gol lah tapi jujur ya ini terlalu dikit sih terlalu dikit kalau aku bilang terlalu dikit untuk rewardnya 500 gol coba 5000 go 10.000 go 20.000 go itu mungkin orang-orang lebih semangat ya lebih cepet memancing player baru juga kan ya mungkin nanti udah tembus siapa tahu 50.000 like dan share pemain baru masuk main langsung bisa gacha itu yakin sih bakalan rame sih tapi pikiran GM kan lainnya guys ya dia enggak mau kayak gitu dan yang lebih gilanya lagi untuk event ini tuh dibatasin kalau nggak salah ya ini ada kata-kata September 11 sampai tanggal 12 ya berarti emang antara dari tanggal sekarang 9 10 11 12 maksimal tuh tanggal 12 kan berarti mentok-mentok tuh kita dikasih dikasih waktu sampai empat hari guys gila nggak tuh ya udahlah terserah GM nyarah dikasih apapun yang yang penting kita terima aja lah ya gitu mungkin kan ada yang mau nanggepin silahkan komen lah Yah disini buat yang pengen nge-like dan nge-share monggo banget ya sayangnya ini komen nggak dihitung guys ya kalau komen dihitung kan enak dibagi tiga gitu di kita bisa hantam di komennya gitu komen duplikat apa aja ya kan yang penting kan komen nih sekarang nggak bisa guys ya jadi kayak gitu guys ngecek di branda ya ternyata guys ya si Raizu itu udah nge-post satu apa ya bocoran untuk ninja baru kalau aku lihat di ini di dari gambar-gambarnya ini tuh dari tiktok guys ya habis ini kita coba di tiktok ya kita coba di tiktok apakah emang berada atau enggak karena aku nggak install tiktok guys jadi nggak tahu mengenai kabar-kabar di tiktok gitu jadi udah kita lihat dari siluetnya aja ini udah pasti sih Hagoromo coy Hagoromo coy seperti yang dikasih contoh gambar si Raizu lagi saya Hagoromo you are timeskipnya tahun baru kah anjay jadi karakter-karakter yang dibikin sama si Raizu itu emang bener masih ditahan cuy padahal dulu waktu di leak awal-awal sebelum pas yang ke-11 itu GM udah nge-share salah satu eh salah dua karakter yang bakal masuk di pas 11 itu adalah Boruto timeskip sama ada si obito topeng putih guys ya obito topeng putihnya udah rilis tinggal Boruto timeskipnya dan sekarang ini ada siluetnya si Hagoromo buat besok update-an masuk di hari Rabu guys ya gila nggak tuh ini udah pasti namanya Prime Hagoromo sih untuk di tiktoknya aduh aku nggak paham tiktok coy tadi baru ini juga guys baru ku cari juga dan ternyata ini ya guys ya kita coba ini dulu deh ya dulu deh ya kayak begini cuy dikasih cuman siluetnya doang cuy Iya ini ada Prem ishiki for 10k gold the next update please Hagoromo Prime ya udah-udah ketebak ini sih Hagoromo Prime coy bisa dah kayak begini banget ya guys ya ya Emang dulu kan ini sesuai saya request kalian coba dibikin SPM baru ternyata dibikin lah karakter-karakter yang udah ada tapi di versi yang berbeda gitu ya jadi sekarang Hagoromo ada dua versi ya yang triple S sama yang ur yang menurutku not bad juga sehingga terlalu ini banget tapi ya ya udah sih menurutku sih jadi untuk pariris terakhir kan sikan juru ya guys ya sikan juru SS sama ada mysterious pekons S dan untuk update-nya besok itu enggak begitu banyak kesya bahkan bukan update-nya ya ini yang kusorotin lebih ke karakternya untuk di pariris bisa aku bilang sih lebih update lebih gercep lah untuk GM nya untuk spender baru besok itu 10 ribu yang punya adalah sense nw satu kali dan 20 ribu nya adalah SS kanjuru berarti untuk pariris yang besok sekarang lah yang omongnya itu spender nya bakal ngikutin Ninja Heroes jadi dua minggu sekali karena kanjuru bakal lanjut di minggu keduanya guys ya Oke sekarang aku paham aturan main spendernya udah udah mulai ngikut di Ninja Heroes ya tapi isoklah nggak apa-apa lah ya jadi mungkin untuk update paririsnya cuman secuil sih aku harap ya untuk pariris sih eh cepet-cepet ya bukan cepet-cepet sih lebih enak itu di update untuk deploy nya lagi ya mungkin sampai sekarang udah berapa bulan nih pariris berjalan belum ada update deploy tapi nggak apa-apa juga sih karena Ninja Ninja barunya juga belum begitu apa ya bervariasi banyak gitu tapi siapa tahu kan ya kan ada yang bisa dipakaiin untuk deploy baru ya bisa ajalah di update duluan itu di Ninja Heroes kayaknya juga boleh lah kalau di update untuk deploy baru tapi yang terakhir itu berapa minggu yang lalu udah abet sih ya kita tunggu aja udah nanti kabar terbaiknya intinya untuk bug cheater hacker yang masih berkeliaran jangan di inilah ya kalau ada akun-akun yang memang masih cukup berpotensi untuk di band ya udah band aja gitu maksudnya jangan sampai ada kecurangan-kecurangan gitu lah itu cukup merugikan player-player yang lain lah Oke jadi mungkin gitu aja terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sorry kalau emang kabarnya itu dikit banget ya karena emang dari gm sendiri itu enggak ada ngasih info sama sekali temen-temen ya jadi seperti itu aja kurang lebihnya sorry sinis video dan mantap jiwa guys